Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam bagi kita semua. Amen semua. Aman ya. Sehat-sehat selalu ya. Tahun 2023 harusnya lebih semangat lagi kita. Amen ya. Ya, karena tahun dimana kita perlu ingat bersama boleh tampil ke menter powerpointnya. Tahun ini adalah tahun dimana saya bilangnya tahun Allah di pihak kita. Amen. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap kita yakini bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dalam keadaan-keadaan mungkin kemarin Pak Jokowi bilang gelap. Saya juga bingung. Ya, gelap. Saya dengar pidatonya dia di ulang tahunnya salah satu partai. Dia bilang sudah ada 12 negara yang sudah menjadi pasiennya IMF. Tau ya, pasiennya IMF. Artinya 12 negara itu secara keuangan negaranya membutuhkan peranan IMF. Tapi dia bilang puji Tuhan Indonesia tidak sampai hari ini tidak butuh. Berarti Indonesia tidak gelap-gelap amat. Saya dengar berita juga ada PHK secara masal di daerah saya, pabrik sepatu yang terkenal. Saya enggak tahu. Tiba-tiba PHK puluhan ribu yang ditakuti. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin tutup sehingga karyawannya harus dirumahkan. Maka kalau kita bersyukur, kalau kita masih bisa kerja, memiliki pekerjaan, itu luar biasa. Di luar sana mereka juga ada yang harus merubah, membelok rencananya karena harus dirumahkan. Tapi kalau kita hari ini sampai, hari ini bisa berdiri, bisa ibadah semua karena kemurahan Tuhan. Saya kemarin juga ikut pertemuan hamba-hamba Tuhan, khusus gembala-gembala. Ada beberapa gembala yang 12 atau 15 gembala yang sudah juga menyerahkan surat bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk meneruskan pengembalaan. WC baru dilantik, baru ditabiskan, masa menyerahkan lagi untuk mundur. Baru saudara, saya enggak bawa ya SK-nya. SK untuk gereja ini sudah resmi dan saya hari Senin ini, saya akan membuka rekening atas nama gereja. Jadi rekeningnya saya bikin ada tiga, nanti juga ada persembahan. Mungkin Bapak Ibu, mungkin tiap minggu kita ada dua kali jalan ke persembahan. Satu adalah kolektif, satu itu untuk diakonia. Kenapa saya perlu untuk juga diakonia di gereja? Diakonia itu adalah di mana kita ada terlibat, kalau misalnya ada jemaat kita ada yang lahiran, ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah kita butuh, enggak banyak-banyak sih kalau diakonannya banyak sih boleh juga. Tapi kurang lebih gereja bisa hadir untuk menolong dan membantu mereka. Sama seperti salah satu Oma di Manado, dia sakit. Lalu Pak Pendeta datang besok, Oma, dia apa sakit? Aduh, kita sudah umur, kita sudah tua, kita sakit. Lalu diskusi antara Oma dan Pak Pendeta. Pak Pendeta tanya, Oma, Oma seumur 90, apa rahasianya Oma? Oma belum dengar, tanya lagi. Apa rahasianya Oma, sudah umur 90, kok masih awet? Pongong. Maksudnya Oma itu, apa yang Pak Pendeta ngomong itu, Oma tidak dengar. Jadi Oma bilang begini, kita pongo. Tapi Pak Pendeta pikir, oh itu obatnya, salah satu umur panjang Oma. Karena Oma itu pongo. Tuhan panggil-panggil, Omanya tidak dengar. Jadi Tuhan waktu umur 80, Oma Tuhan panggil, Omanya tidak dengar. Sampai 90 juga tidak dengar-dengar. Jadi Oma umur panjang karena pongo. Bukan itu juga, Saudara. Ada satu Oma juga di Manado. Oma, apa rahasianya Oma ini? Bukan ngomong rahasia, datang Pak Pendeta besok karena Oma sakit. Didoakan. Oma, kami dari gereja, kami hanya bisa mendukung Oma dalam doa. Oma bilang, nyanda usah. Nyanda usah dukung dalam doa. Kalau doa, Oma juga bisa. Oma nyanda bisa adalah cuci piring di belakang. Oma nyanda bisa tolong batu cuci piring. Jadi kita kadang, Saudara, bikin dia, kok ini itu kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita bilang gini, kami dukung dalam doa tapi gereja pun jangan hanya dukung dalam doa. Tapi gereja pun bisa hadir untuk kurang lebih memberikan sesuatu yang berarti buat. Jadi kita jalankan. Nah gereja kita, saya bikin nanti tiga rekening. Yaitu satu buat pembangunan, satu buat kolektif, persembahan dan juga perpuluhan. Dan satu juga buat diakonia. Nah di sini ini saya akan urus sehingga kita akan mulai running. Dan saya juga akan urus, ini saya ada isi data form untuk kita daftar ke Depak, Departemen Agama. Nah prosesnya kalau lebih satu minggu. Saya kemarin formnya udah saya minta, saya akan isi sehingga nanti akan mempermudah kita. Misalnya satu saat kita sewa ruko atau sewa tempat, kita listriknya bisa didapat subsidi dari pemerintah. Kayak teman saya listriknya 35 ribu watt. Bayar sebulan cuma satu juta. Bilang buset itu kan pabrik punya urusan. Bayar cuma satu juta, abu domain-nya doang itu. Nah kayak gitu tuh fasilitas. Saya lagi urus atau nanti satu saat kita memiliki tanah. Siapa tahu ada jemaat Tuhan yang bilang, Pak saya mau hibahkan tanah ini buat gereja. Iya kan? Tidak ada satu pun mustahil bagi Tuhan. Amin? Saya mau hibahkan tanah ini buat gereja. Nah kita buat urus suratnya, kita perlu namanya SK dari Depak. Besok-besok kalau kita ibadah, ada yang datang gak gugukan. Buat resmi, pendetanya resmi, gereja resmi. SK-nya Depak menyutujui. Amin? Tuhan itu benar-benar di pihak kita. Saya merasakan bagaimana Tuhan ada di pihak gereja ini. Tuhan terus membela umat Tuhan. Hari ini, saudara yang saya kasihi, tema kita adalah tahun ini ada udah. Next. Hari ini ayatnya dimana? Ayatnya Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Hari ini yang kita bahas next coba. Yang kita bahas adalah ada empat pilar. Saya ngulangi ini supaya tujuannya gini. Saya ngulangi setiap kali saya korba. Saya ngulangi ini supaya Bapak Ibu ingat. Ingat sampai dari Januari sampai Desember itu ingat satu ayat pokok. Roma 8 ayat 31. Tahun kemarin Roma 8 ayat 28. Tahun sebelumnya Masmur pasal 67 ayat yang kelima. Masih tahu? Tuhan memahkotai tahun-tahun dengan kebaikan. Dan tahun kemarin kita sudah masuk di Allah itu turut bekerja. Dan hari ini, tahun ini. Nah ada empat pilar yang menopang tahun bagaimana supaya Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Allah itu benar-benar ada di pihak kita. Ada empat pilar. Yang pertama, Roma pasal 8 ayat yang ke 31 sampai 32. Bicara tentang evaluasi. Kenapa? Kok muncul kata evaluasi? Bingung kan Bapak Ibu? Kata evaluasi saya kesimpulkan dari ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita. Itu adalah suatu ungkapan evaluasi tentang bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dia merasakan penyertaan Tuhan. Maka dia mulai evaluasi. Dia memperhatikan sebagaimana Nabi Habakuk. Dia pun evaluasi tentang apa yang dia doakan, apa yang diharapkan, apa yang direncanakan. Nabi Habakuk ketika dia protes kepada Tuhan. Saya protes. Kenapa saya protes? Karena ketika saya berdoa tentang kebaikan. Malah kelaliman yang muncul. Lalu dia berdiri di menara Tuhan dan dia meninjau kembali. Ternyata Tuhan memperlihatkan kepada dia. Sebuah tinjauan evaluasi. Bahwa sesungguhnya mereka yang tadinya berada dalam keadaan yang makmur, enak-enak, yang tidak kenal Tuhan. Ternyata mereka menuju kepada jalan ke binasa. Sedangkan kita yang saat ini berjalan sedikit demi sedikit mendaburkan air mata. Kita akan menuai sorak-sorak. Amin. Dia merasakan di situ bahwa Tuhan itu di pihak kita. Lalu yang kedua berikutnya adalah di Roma 8 ayat 33-34 Allah membenarkan kita. Nanti kita bahas ini di tiga bulan berikutnya. Bulan April, Mei, Juni. Ya April, Mei, Juni. Dan berikutnya adalah di Roma 8 ayat 35-36. Kita bicara tentang tidak ada yang memisahkan kita. Bagaimana supaya Allah itu di pihak kita dan kita merasakan Allah itu. Lalu yang berikutnya adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Kita itu menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan hari ini kita masuk di evaluasi yang bagian yang kedua. Minggu lalu mungkin sudah lihat perhatikan ini. Berikutnya, oke saya ini ayat. Ini oke tetap di situ dulu. Ini ayat. Roma 8 ayat 37. Evaluasinya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Apa yang kita evaluasikan. Yang pertama adalah kita evaluasi tentang kebaikan kita dan kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua, kita evaluasi tentang kasih kita dan juga kasih Tuhan. Lalu kita evaluasi tentang rencana kita dan juga rencana Tuhan. Kalau kita harus seluruskan rencana kita dengan rencana Tuhan, pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Minggu lalu saya sudah uraikan itu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dengan kehidupan kita. Yaitu merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada kegagalan dalam kehidupan kita. Kegagalan dalam kehidupan kita yang ngalami hari-hari ini adalah itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan putus asa. Gagal satu kali. Kemari saya sudah ngomong. Gagal cinta. Mati satu tumbuh berapa? Mati satu tumbuh seribu. Jangan tumbuh-tumbuhin lagi. Jangan buka cabang-cabang lagi. Itu pacaran setia. Setia sama pasangan yang satu sampai selama-lamanya. Sampai masuk kepada pernikahan. Nah, saudara yang saya kasihi. Lalu yang hari ini adalah kita masuk ke bagian yang kedua. Berikutnya adalah ini. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Ini akan merujuk kepada empat ayat yang di dalam Roma pasang ke-8 ayat 31. Itu merujuk kepada maksud ada empat rujukan. Atau ada empat yang menopang atau mendukung tentang sebab itu apa yang kita katakan. Yang pertama adalah Roma pasang 6 ayat 1-3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapak leluhur jasmani kita. Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak dihadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhentukan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi gini. Kemarin evaluasi yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimana kasih kita. Bagaimana rencana Tuhan dan bagaimana rencana kita. Bagaimana kebaikan Tuhan dan bagaimana kebaikan kita. Itu kita evaluasikan. Lalu hari ini kita bahas dan masih tetap sama evaluasi tapi bagian yang kedua yaitu tentang bagaimana kita itu mensejajarkan dan memperhatikan Abraham. Bapak leluhur kita. Orang Israel itu Abraham adalah bapak yang paling mereka kagumi. Abraham dan juga Elia. Dua tokoh itu sentral di Israel. Dan dua tokoh itu juga. Bukan, Elia sampai hari ini adalah manusia. Ada dua orang yang hidup secara jasmani yang ada di surga. Jadi tubuh kita ini secara jasmani ini ada dua orang. Henok dan juga Elia diangkat hidup-hidup naik ke surga. Henok itu punya tubuh seperti kita tapi ada di surga. Elia punya tubuh seperti kita dan ada di surga. Dan mereka menjadi tokoh yang sangat sentral di Israel pada zaman itu. Dan untuk itu saudaraku yang saya kasihi. Kita evaluasi dari kehidupan Abraham. Abraham itu dikatakan, Dibenarkan dia. Tuhan mengingat dia. Tuhan memperhatikan dia. Bukan karena perbuatan baiknya dia. Bukan karena Abraham melakukan segala sesuatu sesuai dengan kainat dia. Tapi ketaatan Abraham itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu percayalah Abraham. Gak gampang saudara. Abraham berlatar belakang keluarganya adalah orang yang papanya, leluhurnya. Mereka juga tidak takut kepada Tuhan seperti yang kita bayangkan. Tapi Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan. Abraham tinggalkan sanak saudaramu. Abraham pergi ke satu negeri yang saya akan janjikan kepadamu. Nekat saudara. Kalau kita dalam kehidupan Abraham ini orang nekat. Tuhan cuma bilang begini. Saya akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan saya akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dia cuma pegang itu ayat. Dia pergi keluar. Dia pegang itu perkataan firman Tuhan. Lalu dia berjalan keluar. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dalam kehidupan kita. Setiap minggu, setiap hari. Bapak ibu mungkin mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya pernah saya buat satu renungan yang hanya 30 detik. Bahkan tiktok 15 detik. 30 detik saya bikin. 30 detik saja. Setau tentang arti sebuah kuasa daripada firman Tuhan. Ketika kita membuka firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Maka kita tidak membutuhkan iman yang besar. Kita hanya membutuhkan iman sebesar biji sesawi. Udah pernah lihat biji sesawi? Pernah lihat? Saya juga belum lihat. Tapi di kampung saya ada satu biji juga sama seperti itu. Kecil banget. Saya kampung bilangnya botok. Itu udah hilang. Satu kemarin nanya ke kakak saya. Dia sama seperti biji wijen ya. Wijen itu kan. Tapi ini lebih kecil lagi dari. Itu saya ketau itu sepikir itu enak itu makanan. Enak banget. Tapi olahnya susahnya minta ampun. Tapi benar saudara. Dia kecil itu, dia bisa tumbuh menjadi besar. Dan burung sarang di sana. Itu pemahaman saya dulu tentang biji sesawi. Tapi ternyata lebih daripada itu biji. Iman sebesar biji sesawi yang ada di Israel. Ternyata dia tumbuhnya jauh lebih daripada itu. Nah, iman itu tumbuh karena percaya kita kepada firman Tuhan. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Maka gak heran saudara. Zaman dulu ayat Alkitab yang romah. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Sekarang saudara, zaman dulu itu orang itu baca. Gak ada yang mendengar. Tapi zaman sekarang ayat itu digenapi. Iman itu timbul dari pendengaran. Dia harus dengar. Ada audionya. Dulu kan kita cuma baca Alkitab aja. Iman timbul dari pendengaran. Yaudah gue dengar pendeta yang khutbah, gue dengar. Itu pemahamannya. Tapi sekarang Alkitab itu Bapak Ibu bisa dengar secara audio yang sudah disiapkan. Nah, iman itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Evaluasi tentang iman kita. Sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana langkah kita di dalam Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan-jangan hari ini saya khutbah di sini hari ini. Berapa tahun kemudian? Anak-anak muda kita, anak-anak kita. Seperti salah satu artis. Guru sekolah minggu. Mengenang Indonesia apa? Bukan, bukan Indonesia Idol. Apa namanya? Putri Indonesia. Wow, tuh. Tadi temannya si Leni. Waktu dia menang Putri Indonesia ke saksiannya luar biasa. Saya bisa ini karena pertolongan Tuhan Yesus. Yesusnya disebut. Sekarang sudah beda. Sudah pakai taplak meja. Sudah beda. Papanya kesal banget. Papanya udah meninggal ya. Papanya kalau gak salah. Itu lumayan bergumulan. Kenapa? Karena kita gak tahu saudara. Hari ini saudara. Saya khotbahkan ini yang dengar kita hari ini semua. Yang di online maupun papiwis ini. Ada di semua. Kita gak tahu. Nah, mari kita baca satu ayat Alkitab. Yohanes sama Petrus ya. Itu serem saudara. Orang yang menyangkal Tuhan gak perlu diduakan. Karena dia mempermalukan Tuhan di depan manusia. Dia menyalipkan Tuhan dua kali. Serem saudara. Dan bahkan di situ dikatakan Petrus. Petrus apa? Satu Yohanes ya. Satu Yohanes. Satu dua Yohanes. Itu merincikan tentang orang-orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Itu mereka gelap. Gulita. Saya merinding. Saya baca. Waduh. Serem juga ya. Nanti baca Bapak Ibu. Satu Yohanes. Dua Yohanes. Tiga Yohanes. Baca aja. Nanti Bapak Ibu tahu. Kenapa saya ini harus gak boleh tinggalkan Tuhan. Kenapa saya gak boleh menyangkal Yesus. Kenapa saya gak boleh. Tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada resiko yang luar biasa. Serem saudara. Saya waktu bacanya. Sama seperti teman-teman kita dari muslim. Yang bilang apa? Neraka jahanan. Kalau gak salah ya. Iya kan? Neraka jahanan menanti. Waktu baca itu. Buset deh. Ini juga ada di sini. Serem. Nah itu yang pertama. Abraham dibenarkan karena imannya. Lalu berikutnya yang kedua. Berikutnya yang kedua adalah saudara. Maksudnya empat rujukan. Yang kedua adalah di Roma pasal yang ke-6 ayat 1-3. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak? Tahukah kamu? Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematian. Yang kedua adalah bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Iman kita terpelihara? Bagaimana supaya kita ini menjadi orang Kristen yang tetap terdaftar dalam buku kehidupannya Tuhan? Tuhan sediakan satu serana yang namanya baptisan air. Amin ya. Semua sudah dibaptis ya. Baptisan air itu ternyata saudara menentukan. Makanya orang pikir oh baptisan itu kadang menyelamatkan dan tidak menyelamatkan. Ada pemahaman teologi dalam hal ini. Ada banyak gereja yang memang berbeda. Baptisan itu tidak menentukan keselamatan. Tapi di gereja betel Indonesia baptisan itu menentukan keselamatan. Karena terdaftar kitanya di surga atau tidak. Terdaftarnya catatnya kita di buku kehidupan atau tidak. Itu ketika kita melangkah dengan iman seperti Abraham. Menyerahkan diri kita untuk dibaptis dalam nama Yesus. Amin. Itu penting sekali. Maka saya ingin supaya kita semua yang ada punya teman yang belum percaya Tuhan ajak dia untuk dibaptis. Segera-segera dibaptis. Saya kalau orang mau dibaptis. Saya enggak mau tunda-tunda. Kenapa? Saya takut saudara. Saya ada satu dua. Eh tiga orang ya. Dari kita udah ikut kelas prabaptis. Ya kan. Hari besoknya kita mau baptis. Satu batal. Dari saya juga. Besok kalau mau baptis saya konfirmasi. Malamnya saya konfirmasi lagi. Besok kita baptis ya. Tolong siapin ini ya. Ya pakai. Pagi-pagi saya bangun. Pakai maf batal. Padahal saya udah booking tempat dia loh. Saya udah booking tempat. Pakai maf batal. Udah. Mau ngomong. Saya enggak mau. Cepat-cepat dia segera dibaptis. Kalau dia udah terima Tuhan. Ikut kelas prabaptis. Maka kelas prabaptis saya. Saya terlalu, enggak terlalu bikin rumit. Yang penting kamu sudah percaya. Kamu sudah terima Tuhan. Ayo segera. Karena segera itu juga. Daftarkan nama kamu. Di buku kehidupan. Nah, waktu Tuhan mencatat. Kita semua ini dari A sampai kita game over. Dari lahir sampai kita meninggal. Ada buku di dalam Alkitab Wah itu namanya buku kehidupan. Dia mencatat semua kelakuan kita. Baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dia catat semua. Dia catat semua. Tapi ada satu buku yang khusus buat orang yang sudah percaya kepada terima Tuhan. Itu namanya buku kehidupan kekal. Buku itu dicatat lalu diperhatikan. Waktu kita meninggal selesai dalam hidup dunia ini. Nanti penghakiman dibuka. Namanya siapa? Johnny. Apa yang dilakukannya di dunia ini? Dia telah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dia setia beribadah. Itu ada saudara. Kita pikir enggak ada, enggak ada. Bahkan mungkin kita dosa-dosa kita dulu. Kita sembunyiin dari istri, dari orang lain yang enggak tahu. Kebuka semua. Maka Alkitab diwahyu di hadapan Tuhan penghakiman terbuka semua. Amen. Nah untuk itulah saya mengharapkan kepada kita semua supaya kita bagaimana kita evaluasi tentang pertobatan kita. Maka Alkitab kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan kita sudah dibaptis. Oh saya sudah dibaptis. Saya sudah terima Tuhan. Saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah selamat. Saya enggak ke gereja juga enggak apa-apa. Yang penting terakhir saya masuk surga. Enak benar. Kalau begitu apa bedanya kita dengan teman-teman kita yang lain? Tunggu dia mati baru kirim doa. Ya kan? Nanti kirim doa yang banyak ya. Biar gue lewat alam apa? Api penyucian. Ya kan? Ada api penyucian. Jadi waktu hidupnya dia sama masa hidupnya dia dia ber... Dia sudah percaya Tuhan. Dia sudah dibaptis. Tapi hidupnya dia itu... Kalau orang bilang di Manado. Orang menikah. Mabok. Orang naik jabatan. Mabok. Apalagi. Orang syukuran anak lahiran. Mabok. Sama dia. Timur juga sama. Orang Natalan. Mabok dia. Waduh di timur sana saudara. Saya itu paling sebal kalau udah Natal sama tahun baru. Karena kita di timur itu kalau Natal sama tahun baru gak kayak Jakarta saudara. Kita nama satu budaya namanya cium idung. Itu khusus di bulan Natal. Lu jangan cium dia di bulan-bulan lain loh. Habis lu. Bunuh-bunuhan. Itu di khusus bulan Desember. Kita ketemu. Kenal gak kenal. Pokoknya kita udah ketemu. Subapa lu cium idung. Nah saya itu paling sebal sama om saya. Om saya itu saya sebal sama dia. Kenapa? Dia begitu bulan Desember. Dia piar kumisnya tebal-tebal saudara. Saya masih kecil itu. Saya kesal sama dia saudara. Dia tebal-tebal. Ini sentuh begini tajam saudara. Kenapa? Karena itu budaya kita di timur. Kalau semua Natal itu lu siap-siap. Kita masih kecil itu saudara. Dia pegang kita kepala. Dia cium. Lusuk. Itu kita di timur. Tapi itu khusus di bulan Desember saudara. Bapak ibu jangan coba-coba di bulan lain. Itu urusannya beda. Badara gitu. Jadi itu khusus di bulan Desember. Saya di budaya saya di timur sana. Kita kayak gitu saudara. Kenapa? Dia bertobatnya pas di Natal. Waktu Natal. Oh dia baik. Baik banget. Dia udah bilang singkirin itu laru-laru kalau kita sana. Itu minum-minuman di singkir-singkir. Karena dia mau pergi ke gereja. Habis Natal. Baik ulang lagi. Maka gak heran di timur sana. Bapak ibu perhatikan di penjara. Banyak saudara nama. Namanya siapa? Yohanes, Markus, Lukas, Paulus. Oh itu ada di penjara. Bapak ibu pikir itu. Dia habis penginjilan lalu di penjara. Enggak. Dia habis bunuh orang. Dia habis mabodir. Harus kita kerjakan pertobatan kita. Jangan sampai kita sudah dibaptis terima Tuhan. Lalu kita ogah-ogah gak ke gereja. Tidak lagi bacaan kita. Tidak berdoa dan lain sebagainya. Tidak. Tapi tetap terpelihara. Yang ketiga. Yang ketiga adalah. Rujukan Roma pas 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku. Kamu juga telah mati bagi hukum Torah. Oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik dia yang telah dimengkitkan. Dia membangkitkan. Dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Hidup kita ini harus berbuah. Buah apa saja? Ada buah roh. Buah apa? Buah sukacita. Buah damai sejahtera. Sembilan buah roh salah satunya apa? Masih ingat? Kasih. Sukacita. Damai sejahtera. Lemah lembut. Bukan. Bukan. Itu bukan. Lemah lembut ya. Lemah lembut apalagi? Kesabaran. Kesabaran. Kesetian. Aduh buah-buah itu nampak dalam kehidupan kita. Nah itu yang kita evaluasikan. Sejauh mana buah kesabar kita. Dia protes sama saya. Pendeta suka kurang gak sabar. Sabar. Kita harus uji. Harus hasilkan buah sabar. Amen ya. Amen semua. Diomelin. Dimakin. Sabar. Diludahin. Masih sabar? Kalau di timur saudara. Di timur itu kita punya istilah begini. Saya Tuhan bilang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Iya. Dia tampar pipi sini. Ini lagi. Tampar lagi. Sudah gak ada lagi yang saya kasih. Akhirnya saya kasih yang ini. Bahkan Alkitab bilang apa? Kamu saya utus di tengah apa? Seperti domba di tengah. Serigala. Wow. Banyak orang di luar sana siap menerkam kita. Ya kan? Siap menjatuhkan kita. Siap mencelakang kita. Tapi disitulah Tuhan menuntut kita. Harus berbuah. Amen. Buah dalam pertobatan itu penting. Ya. Jadi ini itu yang kita evaluasi di awal tahun ini. Mari kita koreksi diri kita. Baik Bapak Ibu. Baik saya. Baik kita semua. Ini kita koreksi. Sudah sejauh mana buah kita. Dan bukan hanya buah tentang karakter saja. Tapi juga buah bagaimana kita membawa jiwa kepada Tuhan. Amen. Bawa jiwa juga saudara. Tanggung jawab kita. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mendatangkan jiwa. Untuk ada penuhi kursi-kursi ini. Sanggup. Tuhan bilang. Batu saja saya bisa ubahkan. Untuk bisa apa. Memuji Tuhan. Apalagi. Hanya sekedar menghadirkan jiwa. Tapi kenapa Tuhan itu butuh kita. Ada. Ciptakan kita. Salah satu peran kita adalah. Kita harus pergi. Dan menghasilkan buah. Karena nanti di surga sana juga gak ditanyain saudara. Tabungan kamu berapa. Kan gak ditanyain. Istri kamu berapa. Cantik apa enggak. Pacar kamu berapa. Gak ditanyain itu saudara. Yang ditanyain adalah. Sejauh mana kita menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita. Salah satu buah adalah. Buah kita menghasilkan membawa jiwa. Buat Tuhan. Amen. Karena itu Matius 28 ayat. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai. Jadikan semua bangsa murid. Bawa mereka kenal Tuhan. Bawa mereka percaya kepada Tuhan. Kenal. Amen. Yang keempat. Lapa menit lah. Terakhir. Roma pasal 9 ayat 14. Seperti ada tertulis. Ayat 1 sampai 4 kalau gak salah. Eh 14. Aku mengasihi Yaakub. Tetapi membenci Esau. 14. 13 sampai 14 ini sebenarnya. 13 sampai 16. Jika demikian. Apakah yang hendak kita katakan. Apakah Allah tidak adil. Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa. Aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku bermurah hati. Jadi. Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang. Atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita perhatikan bahwa akan Tuhan itu. Dia menjadi Allah yang adil. Karena kita tahu Allah itu Allah yang adil. Tidak berpihak ke kiri atau ke kanan. Tapi pada ayat ini. Tuhan itu mengasihi Yaakub. Dan Tuhan membenci. Wow. Perhatikan kan. Bahkan Tuhan tidak boleh benci orang. Orang Tuhan sendiri benci. Iya kan. Tetapi membenci Esau. Aku mengasihi Yaakub. Tetapi aku membenci. Tahu Yaakub sama Esau punya masalahnya apa? Tahu kan anak-anak sekolah minggu Yaakub sama Esau masalahnya apa? Apa? Bubur sum-sum. Manado apa? Renabon. Eh, Renabon. Apa? Gara-gara itu barang. Itu membuat Tuhan itu membenci Esau dan mengasihi. Maka saya bilang, Allah itu kemurahan hati Allah adalah berpihak kepada kita. Kenapa Tuhan itu membenci Esau? Karena Esau itu menjadi orang yang menganggap remeh tentang kemurahan Tuhan. Menganggap remeh tentang keselamatan itu. Menganggap remeh tentang hak kesulungan itu. Dia merasa bahwa dia tidak butuh itu hak kesulungan. Yang penting buat dia adalah, gue kenyang. Yang penting buat dia adalah, hari ini saya terpuaskan. Yang penting buat dia adalah, hawa nafsunya yang harus dikenyangkan. Tapi Yaakub melihat jauh ke depan. Itulah yang membedakan antara kita yang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini kita melihat, kekristianan itu semakin hari makin ditekan. Tapi Alkitab bilang, kemakin hari makin ditekan, maka dia akan makin hari, makin merajalela dan makin berkembang. Untuk itu saudaraku yang saya kasihi, Tuhan itu berpihak kepada kita. Dia mengasihi Yaakub. Kenapa Yaakub? Yaakub itu saudara tahu. Padahal ini Yaakub ini saudara kamu mau tahu. Ini penipu. Ya kan? Penipu. Didukung oleh mamanya. Ya kan? Penipu itu menipuin. Tiba-tiba papanya kan udah mau tua. Papanya Ishak kan? Ishak tua kan? Lalu pakaian baju. Tahu bahwa kakaknya Esau ini berbulu. Sedangkan dia enggak berbulu. Akhirnya dia pakaian berbulu. Papanya pengge-pengang. Inikah Esau? Iya. Diberkati. Diberkati dia terima berkat. Gara-gara si Esau tukar hak kesulungannya dengan Brennabon. Nah saudara yang kasih itu perhatikan dia menganggap remeh Yaakub. Yaakub ini penipu saudara. Bukan satu kali saudara. Dia menipu abang ini berkali-kali. Maka kalau baca di kejadian sampai si Esau itu Yaakub itu disebutnya penipu. Yaakub ini penipu. Sampai dia harus Tuhan bergumul dengan Tuhan. Dan dia itu menanyakan begini. Dia bergumul dengan Tuhan sampai Fajar menyising dan dia menang. Akhirnya dia bukan lagi disebut Yaakub. Tapi dia disebut siapa? Israel. Kenapa disebut Israel? Karena dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Kenapa Tuhan itu mengasihi Yaakub? Karena Yaakub itu bergumul dengan Tuhan. Dia menang dalam hidupnya. Jadi sama dengan kehidupan kita. Kita perlu dengan pergumulan dengan Tuhan. Tapi kita akan menjadi orang yang menang dalam hidupnya. Lalu Yaakub yang kedua. Dia itu orang yang suka mengampuni. Dia mengampuni kakaknya Esau. Esau datang kepada dia dari sana dengan kebencian. Tapi dia sebelum datang kepada Esau. Karena Esau benci kepada dia. Dia berdoa dulu. Dia mengohon supaya Tuhan berikan kekuatan. Ketika dia menghadapi mereka bisa berdamai. Kenapa? Kasih itu mengalahkan segalanya. Oleh karena itu kita evaluasi bagian yang terakhir. Ya bagian yang terakhir adalah bicara tentang bagaimana kita itu harus menghargai kemurahan Tuhan. Ada saatnya kita seperti Nuh. Pintunya ditutup. Bahternya akan ditutup. Satu saat Tuhan juga bilang. Kenapa saya itu kenapa terinspirasi buka gereja. Kita buka gereja. Hari ini kita mungkin orang perhatikan kita. Satu saat kita gak tahu keadaan perubahan. Keadaan zaman kita gak tahu. Gejolakan bagaimana. Tapi sudah dibuatkan bahwa akan berduyun-duyun orang untuk mencari Tuhan pada akhir zaman. Bahkan rumah Tuhan dikatakan Sion akan menjulung tinggi. Orang akan cari Kristen. Dan bahkan Indonesia sudah dibuatkan dalam Yesaya. Bahwa ada orang-orang nebayot, orang-orang kedar. Mereka akan mencari Tuhan. Di akhir zaman. Amen. Hati Bapak dibuat Tuhan berbalik kepada hati anaknya. Hati anak berbalik kepada orang. Amen. Kiranya renungan firman Tuhan di awal tahun ini. Membekali kita di dua minggu ini. Supaya kita evaluasi diri kita. Tentang kasih kita. Tentang rencana kita. Tentang apa lagi. Tentang buah-buah perbuatan baik kita. Tentang apa lagi. Tentang pertobatan kita. Tentang kehidupan kita sehari-hari. Tentang segala sesuatu yang kita persiapkan. Untuk kita tetap menjadi orang Kristen yang tetap kuat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu di pihak kita. Amen.